Salah satu dosa-dosa besar adalah Isbal. Ketika hal ini saya nasihati, nasihatkan, ingkar-mungkar ke kakak saya, maka beliau mengelak dan mengatakan bukankah sejarahnya Abu Bakar masih berpakaian Isbal, sedangkan niat saya kan bukan untuk kesombongan. Disebutkan dalam Suhaib Bukhari, barang siapa yang menjulukan pakainya dengan sombong, Allah tidak akan melihat dirinya di hari kiamat. Nas Abu Bakar mengatakan, sungguh salah satu ujung celanahku biasa melorot, akan tetapi saya selalu memperhatikannya. Maka kata Nabi SAW, engkau bukan melakukannya karena sombong. Komentar Nabi SAW, hadis Bukhari nomor 3655. Bagaimana jika ada yang berdalil dengan perbuatan Abu Bakar di atas, bahwasannya ia menjulurkan celanahnya karena sombong. Jadi saya memperbaiki dulu riwayat ini ya. Riwayatnya bukan begini bunyinya. Riwayat itu, jadi dalam masalah Isbal, kalau penanya bisa kembali ke Youtube, ada ceramah saya khusus dosa besar. Tapi saya lupa, ke 40 sekian gitu ya. 47 itu masalah Isbal. Jadi masalah Isbal ini ada tiga buah riwayat. Tiga riwayat. Riwayat yang pertama, yang menyebutkan tentang, dan ini masih diperkisikan ulama, ada yang membaifkan, ada yang menghasankan. Tentang teguran Nabi SAW kepada sahabat yang mata kakinya tertutup waktu sholat. Tapi ada yang membaifkan, ada yang menghasankan. Kalau kita ambil riwayat ini dihasankan, maka kata para ulama, orang kalau sholat, mata kakinya tidak boleh tertutup. Berarti sholatnya bisa batal. Karena sahabat itu sholat, lalu Nabi SAW mengatakan, kembali wuduk dan sholatlah. Dia tidak bertanya, dia pergi langsung wuduk dan sholat. Lalu Nabi SAW waktu dia selesai sholat mengatakan, kembali wuduk dan sholatlah. Sampai tiga kali. Seorang sahabat tanya di sebelahnya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup. Ini riwayat yang pertama. Kalau kita ambil derajat yang dihasankan oleh para ulama, berarti sholat sudah jelas tidak boleh. Dan ini lebih umum jumhur ulama berpegang pada kehasanan riwayat ini. Riwayat yang kedua adalah riwayat yang disebutkan di sini, tapi bunyi hadisnya begini. Kata Nabi SAW pada saat menjelaskan, siapa yang menarik menjulurkan pakaiannya dari atas bagi laki-laki menutupi mata kakinya. Karena sombong, maka tidak akan mencium bau surga. Begitu hadisnya. Tidak akan mencium bau surga. Maka hadis ini menjelaskan tentang semua yang sengaja menarik menutupi mata kaki, itu akan, mas tidak akan mencium bau surga. Riwayat yang lain, Abu Hurairah menambahkan riwayat di sini, mengatakan ada tambahan semua yang dibawa mata kaki di neraka. Riwayat tentang Abu Bakar RA mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kalau saya sholat, celana saya melorot. Ini tambahan, bukan di riwayat ini. Dia ikut dengan riwayat yang pertama yang dihasankan tadi. Waktu Nabi SAW menegur orang yang sholat melorot celananya itu, sempat menutupi mata kakinya, sempat Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, saya kalau sholat, celana saya melorot. Turun. Karena Abu Bakar dolar ini orangnya kurus sekali. Orangnya sangat kurus RA. Maka beliau mengatakan, saya kalau sholat, celana saya suka melorot. Kecuali illa an ata'ahadahu. Kecuali saya tahan dengan tangan saya. Baru tidak melorot. Maka kata Nabi SAW, kau tidak termasuk orang itu. Karena kenapa? Bukan karena Abu Bakarnya, tapi karena memang dia pakai apapun melorot karena kurusnya. Abu Bakar itu cirinya disebutkan dalam ciri beliau. Ini bukan kekurangannya. Tapi ciri beliau kalau ditiup angin terdorong. Tapi keyakinannya luar biasa. Itu bukan jadi telur. Jadi karena biasa orang kalau kurus sekali, diikat bagaimanapun melorot lagi, diperbaikin lagi. Itu sebabnya. Jadi ada faktor sebab. Maka tidak apa-apa. Ini hadis kedua. Hadis yang ketiga, riwayat Bukhari Muslim. Ini sampaikan kepada kakaknya. Kata Nabi SAW, Tiga golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat. Allah tidak akan lihat mereka. Allah tidak akan membantu mereka ditimbangkan amal pada hari kiamat. Dan Allah siapkan azab yang pedih. Pertama, musbil. Ini global. Semua yang tutup mata kakinya. Sombong atau tidak. Solat atau tidak. Ini hadisnya. Ini hadis yang ketiga. Kemudian yang kedua, manan yang nyebut-nyebutin kebaikannya. Yang ketiga, orang-orang yang menjual. Ba'iq sil'atahu bihalifil kadib. Menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Sumpah dusta. Hadis yang ketiga, riwayat Bukhari Muslim. Ini menjelaskan, isbal itu ada sebab sombong atau tidak, tetap dilarang. Tetap dilarang. Dan saya sudah pernah jelaskan. Di dalam ceramah itu saya jelaskan. Ada apa sebenarnya dengan isbal? Kenapa isbal ini dipermasalahkan? Coba ikhwan. Kenapa sih kalau celana itu dinaikkan sedikit di mata kaki? Ada orang bilang jelek. Jinkranglah. Apalah ketinggalanlah, kolotlah dan seterusnya. Itu karena naik sedikit ya. Ini mata kaki sedikit naik. Yang anehnya, ada orang-orang lebih tinggi diangkat dianggap modern. Celana puntung tuh. Lebih tinggi bukan? Lebih tinggi. Kok itu gak dipermasalahkan tuh? Ini cuma naik sedikit masalah. Lebih tinggi kok jadi modern. Dari mana ini? Ada yang lebih hebat. Di atas lagi. Setengah paha kelihatan. Ini gak dimasalahkan. Dianggap hebat. Bagaimana nih? Ini persepsinya dari mana nih? Pemahamannya dari mana? Jadi yang menganggap itu buruk atau tidak, itu sebenarnya persepsi dia sendiri. Karena memang kita sendiri tanamkan. Kenapa orang kalau pakai jazz, percaya diri. Persepsi dia ini keren. Kenapa ada perempuan kalau acara pengantin, semua kekurangan kain. Bolong depan, bolong belakang. Tapi tetap jalan, percaya diri. Karena persepsi dia ini keren. Mestinya akhwat kita yang pakai jilwab dan cadar, ikhwat kita juga yang sudah multasin pakai baju koko, mesti terapkan untuk percaya dirinya. Terima kasih.